Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa dan saat ini sudah bergabung Bapak Komordin Hidayat, seorang cendekawan musim yang juga mantan Rektor Winsarif Hidayatullah Namun sebelumnya kita akan mengulas lebih jauh persiapan dan pengaman apa yang disiapkan terkait unjuk rasa 4 November Selengkapnya akan disampaikan dengan saya Dora Edward, silakan Dora Ya baik, terima kasih Valina Daryl Pemirsa terkait dengan rencana aksi unjuk rasa oleh sejumlah ormas Islam pada 4 November mendatang Ini diperkirakan akan diikuti oleh puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu para pengunjuk rasa Kita ketahui bahwa aksi unjuk rasa ini terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Aksi unjuk rasa memang merupakan sebuah penyampaian ekspresi yang biasa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia Dan dalam hal ini pihak aparat keamanan berkewajiban untuk memberikan pengawalan dan juga pengamanan Kita lihat bagaimana ini perkiraan jumlah masa sampai dengan skema pengalian arus yang akan diberlakukan pada 4 November mendatang Yang pertama kita lihat perkiraan dari jumlah masa ini ada dua versi Dimana dari versi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama mengatakan akan ada sekitar 500 ribu pengunjuk rasa yang akan bergabung dalam aksi demo yang akan berlangsung pada 4 November mendatang Sementara itu dari versi Mabes Polri mengatakan akan ada sekitar 30 ribu pengunjuk rasa yang akan tergabung pada aksi unjuk rasa 4 November mendatang Kemudian kita lihat bagaimana ini pengamanan unjuk rasa pada 4 November mendatang Dimana akan ada 18 ribu personel Polri dan juga TNI yang akan diterjunkan dimana 2 ribu dari TNI dan 16 ribu dari Polri Sementara itu 57 kompi BRIMOP dari daerah akan ditarik ke Jakarta atau akan ikut mengamankan, memperkuat pengamanan untuk aksi unjuk rasa di tanggal 4 November mendatang Sementara itu Mirsa untuk titik-titik pengamanan yang akan diperkuat Ini ada beberapa objek-objek vital seperti Istana Negara, kemudian Balai Kota DKI Jakarta Gedung DPR-MPR-RI Senayan juga merupakan salah satu objek vital yang akan diberi pengamanan khusus oleh TNI Polri Dan juga beberapa wilayah perbatasan di Jakarta Sementara itu skema pengalian arus ini penting untuk Anda yang akan melakukan aktivitas nanti di 4 November Ini ada beberapa skema pengalian arus yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Di mana apabila Masa berkumpul di kantor Bareskrim maka akan ada pengalian arus dari Gajah Mada yang mengarah ke Jalan Merdeka Timur Akan dialihkan ke Jalan Gajah Mada, Jalan Juanda, Jalan Gunung Sari dan juga seterusnya Kemudian ada pengalian arus juga apabila Masa masih berkumpul di kantor Bareskrim Ada pengalian arus dari Senin dialihkan ke Cikini Raya, Jalan Diponegoro, Salim Baraya dan juga seterusnya Sementara itu untuk arus dari Budi Kemuliaan akan dialihkan ke Jalan Merdeka Barat atau Jalan Tamrin dan juga seterusnya Nah apabila Masa berkumpul di Balai Kota DKI Maka akan ada pengalian arus di beberapa titik Ini seperti di Tugutani Ridwan Rais Kemudian arus lalu lintas dari Senin dialihkan juga ke Jalan Cikini Raya, Jalan Diponegoro dan juga Jalan Salim Baraya dan seterusnya Akan ada banyak sekali pengalian arus apabila Masa ini berkumpul di Balai Kota Pemirsa Nah ini juga akan diberlakukan pengalian arus Jalan Gajah Mada, Jalan Juanda dan juga Jalan Pasar Baru Dan Masa yang masih berkumpul di Balai Kota juga akan terjadi ini pengalian arus dari Budi Kemuliaan Yang mengarah ke Patung Kuda, dialihkan ke Budi Kemuliaan, ke Jalan Majapahit, Harmoni dan juga seterusnya Ini untuk menjadi perhatian Anda semua yang berada di wilayah-wilayah tersebut pada 4 November mendatang Nah ini adalah pengalian arus apabila Masa berkumpul di depan istana Maka akan ada pengalian arus dari Tugutani, Merdeka Selatan yang akan belok kiri ke Jalan MH Tamrin Kita lihat juga ini jika terjadi kepadatan di Jalan Merdeka Barat Maka arus dari Semangi ke Bundaran HI ataupun Bundaran HI ke Jalan Sultan Syahril Ini akan dialihkan juga ke Jalan Agus Salim dan juga seterusnya Dan apabila jika terjadi kepadatan di Jalan Protokol Sudirman Tamrin Maka Semangi akan digunakan sebagai titik alih arus Ya Valerina demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan rencana aksi unjuk rasa Yang akan berlangsung pada 4 November mendatang kembali ke Anda Baik terima kasih Dora atas informasi yang Anda sampaikan Ya disuduh-suduh Pak Komarudin terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Nanti kita akan berbincang setelah jeda berikut ini Untuk lebih jauh mengetahui mengenai demo yang akan dilaksanakan pada 4 November nanti Kami harap Anda tetap bersama kami Pemirsa Kami harap tunjuk bersama kami Pemirsa